Atau bisa jadi backup juga Dari grog Oh Atau pemisah teamfight Jadi ketika ada yang terkena beladihan Nanti fokus Dari sosok 4mace ini Adalah mengincar Karena backline nya Ya ya Di distract bagian depannya Belakangnya diambil Ya bisa banget Ya gak bisa combo-combo Ada link juga tuh Ada link juga soalnya Bener sih Stopper nya memang ada Tapi Cancellation untuk Melakukan teamfight Itu lebih banyak Dan bahkan ini akan Menjadi sebuah pertanyaan Karena sama-sama ada Efek suppress Apakah Datanus Welcome Bisa Memberikan jawaban Terhadap beladihan Yang akan Sangat mengunci Pergerakan dari Para pemain Singapura Oke Mari kita lihat Eksekusinya berarti ya Kalau ini kedua draft nya Ada kekuatan masing-masing Tapi kita masuk aja Ke Land of Dawn kali ini Untuk bronze match Di game pertama Singapura melawan Malaysia Tim Satu tim akan Tereliminasi Dan ini Malaysia ini Baru satu kali tadi Melihat fail Dari Sans Dan dia langsung pakai Mungkin inilah dia Yang akan kita temukan jawabannya Karena balik lagi Tadi fail nya juga bertemu dengan Cecilion Moon Apakah sudah menemukan jawaban Ketika tadi berhadapan dengan Sans di bagian mid lane Dan kunci dasarnya adalah Clear barengnya itu sih Sebenarnya ya Kalau kita lihat Clear bareng jalan berdua langsung Dengan rush mungkin Jadi mereka tuh Mau mencoba untuk menurunkan tempo Dengan mencoba bermain pick off disini Dilemesin dulu ya Iya Kenapa saya tadi mau Ngomong pick off Jadi play off Play off Mirip soalnya mirip Mirip sih ya Ada off nya Benar Mulai dengan P Betul Tapi Kalau misalnya Malaysia memang menggunakan Mentalitas itu ya Mereka mau mungkin Turnin tempo Itu game nya Singapur Kalau mereka mau mengambil Harus berhati-hati disini Moon bakal langsung Kena dari bad impact Bersama juga dengan JPL Hampir bisa mendapatkan First blood Di menit pertama Tapi Dengan backup seorang Zorn Moon masih bisa mundur Tapi bakal langsung Kekancel lagi disini Itu banyak banget Pressure nya yang udah Ditaruh di arah mid lane Apalagi dengan Satu iron hook tadi ya Mungkin Menjadi sebuah Sapaan Di pagi hari Namun Zorn hampir Untuk yang kedua Ini dia Tes panas Kalau misalkan Bahas aku sendiri ya Ketika kita menggunakan Hero-hero yang harus Mengeluarkan Skill shot No target Kayak misalkan Selena Franco Min Sitar Itu Lebih baik Cek ombak dulu Cek ombak Ini Anginnya menuju Kepada selatan Atau utara Oke Dan tadi Mungkin ke arah utara ya Makanya ditarik ke arah sana Makanya Oke Mari kita lihat disini Udah ada Neutral objective take Yang langsung dilakukan oleh Singapura Udah ada proaktif movement Tapi disini Jiku maju ke depan Dan berhasil Mendapatkan steel nya Bergunakan Retribution Zorn pun tertangkap Terpaksa untuk flicker Disana udah dead Terus welcome Dan Moon Berhasil mendapatkan Windstorm nya Tapi JPL Dengan flicker yang sangat Clutch Masih berhasil Untuk kabur Dari situasi itu Turtle ditukarkan Untuk Ada yang lihat gak Tadi Itu Pas banget Dari Perfect Match Ketika Moon Hampir membakar Dengan satu magic warship Tapi langsung hilang Langsung padam apinya Dikarenakan Kita tahu Itu langsung Menghilangkan Yang namanya Negative buff Debuff nya langsung ada Dan itu yang membuat Mungkin JPL Tidak tumbang Dan menjadi korban First Blood nya Tapi Iron Hook Hampir saja Connect disana Dengan flicker Yang masih ada Dari soul nya Tapi dan Ini kalau kita lihat ya Malaysia harus galak Serius Harus galak dia Dia Coba untuk objektif Mungkin paling gak Ngambil gold shield Karena kalau udah Ketahan mid game Itu susah untuk galak Serius Iya Itulah Kalau mereka mau coba Untuk melakukan slowdown tempo Sebenarnya Singapura ini Yang suka juga Dengan Game slow tempo One-one Farming Mereka tunggu Mereka menunggu Sampai bisa ada celah objektif Atau mindset nya kayak tadi Ketika tadi Bener-bener Di poking damage Dan sampai dengan momentum Dimana mereka Tidak bisa melakukan fight Baru mereka memaksa Untuk mendapatkan Yang namanya objektif Dia kayak tadi Gak ada JPL Otomatis Say lah Pasti kalau di zoning Dua sampai dengan tiga hero Dia gak bakal punya cover Mungkin itu yang dicari Bisa Masih masuk akal Ketika menggunakan metode Memaksa Lawan kita Untuk melakukan recall Karena apa Karena JPL disini Kalau misalkan Ingin melakukan Big fight Dia membutuhkan HP Yang bener-bener Banyak Yang gak boleh kecicil Dan disana Hook nya bakal masuk connect Ada suppression Dan Momo Dengan follow up yang sangat baik Singapura Coba untuk menampakan trading Disini dimana Momo Bakal langsung tertangkap Di Fatal Links Daters welcome bersama juga Bakal langsung di connect Terhadap Gold laner Dari tim Malaysia Momo masih bisa flicker Tapi Zorn pun juga Memiliki flicker Ternyata Hook nya bakal langsung kena Membawa Remedison Balik ke dalam tarotnya Dan bakal ditumbangkan Forming speaker ke depan Mendapatkan wall charge Kepada dua orang Dan lihat champion tertangkap Sayla Bakal ditumbangkan Dan Moon yang berhasil Mendapatkan kill Dengan follow up yang sangat baik Ini dia yang aku maksudkan Coba untuk membaca Semua kondisi Dari sword skill Yang ada Dimakan satu demi satu Ketika Ter Apa ya Bisa dilihat termakan Satu demi satu Apalagi dengan Shorn Dan Iron Hook nya Yang udah panas kebetulan Karena tadi mesin diesel nya mungkin Baru ngecek Anginnya Anginnya menuju kepada utara Dan itulah dia Iron Hook Yang lumayan Langsung mendapatkan point kill Tapi ternyata di bagian top lane Sepertinya akan ada Satu pertukaran point kill juga Untuk soul nya sendirian Yang akan langsung di takedown Untuk Ciku dengan asis Dari Shorn Dan juga Forme Sebagai bait utamanya Sayang sekali Forme harus ditumbangkan ya Di sana itu Karena tadi sebenarnya Dia kabur aja tuh Kayak masih dapet dah Soalnya semua skill nya tuh Udah keluar Dari soul sendiri Tapi dia coba untuk Barier Sayangnya malah Ketutup di belakang dia Jadi berdua barang Cuman kalo misalkan kita liat Dari fight yang ada di bottom lane tadi ya Forme Ini dari grog nya Forme Jauh banget Mainnya sumpah Dari top lane dia Karena bottom lane Dan akhirnya dirot nya lebih untung Dia dapet gold shield Nentara bottom lane Oh oh Udah ada JPL Yang berdua barang Fatal links ya Cross Wolf tank juga udah ada Tapi Iron hook nya On point Ke arah bagian mid lane Dan ada Satu dinosaurus Yang baru saja terlihat Punah di sana Mungkin akan menyatu Dengan tanah Dan menjadi minyak bumi Tapi ternyata Untuk saat ini Bakal balik lagi Dari reminiscence Dan harus reset gak sih Ini kayak Gak bakal bisa Engage Berkali-kali Karena balik lagi Untuk temen-temen dari Singapura Mereka harus Ngedrag ke late game Dan ditambah dengan Slow tempo Yang nanti akan menciptakan Wombo-kombo Kalau kebawa terus Sama temponya dari Malaysia Ini malah menjadi makanan Dari temen-temen Malaysia Karena apa? Karena emang ini yang mereka cari Mereka mau fight cepat Mereka mau Mengeluarkan semua Sword skill Ultimate Hanya untuk Melakukan satu takedown Agar nanti apa? Agar nanti ketika Empat melawan lima Itu beat gamenya Gimana gitu kan? Dan ya sekarang kita udah lanjut Dan heptasis Bahkan udah dipegang Sama grog nya Formace Formace yang tadi sempat Habis dibilang Mentrate satu jiwanya Tapi ternyata Satu iron hook lagi Dan lagi muntumbang Tapi di sisi lain Inilah dia Tempest of Blade Adepan JPL Dan hampir saja Mendapatkan seseorang Dari Ciko Tapi ternyata JPL Masih mampu Untuk mundur ke arah belakang Melakukan poking damage Yang cukup tinggi Tapi ternyata iron hook nya Dihit dari dengan Satu pergerakan Dari crossbow of tank nya Yang hampir saja Ketrigger namun Di sisi lain Momo pun Tertelan dengan Detoners welcome to my channel Dan Momo Sepertinya akan menjadi korban pertama Kan gak masih mencoba Untuk main kucing-kucingan Tapi ternyata Momo Akan menjadi korban selanjutnya Begitu juga dengan Sean Yang tertangkap di depan sana Dengan missile expert Dan tidak bisa kemana-mana Double kill Untuk reminiscence Singapura lagi dan lagi Mereka berhasil Untuk punish ya Kesalahan yang kecil Dari Malaysia Dimana mereka overcomit Flicker dari seorang Momo Yes Mendapatkan kill Terhadap Ademir Tapi disana tuh Mereka melihat Mendapatkan lebih Disini Ciku Udah mendapatkan purple buff nya Dapatkan temple splits Yang sangat baik Dan langsung Barseker Fury Dengan bonusnya Barusan Lim Iya 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 Barseker Fury Jadi item kedua juga Ini memantapkan lagi nih Damage nya ke arah Hero Hero tanky di depan Seperti Barats Dan ini bakal menjadi Bahaya sekali Untuk Ademir ya Ya karena damage nya Masuk ke arah Ademir ini Bakal cukup Untuk dapetin kill Walaupun dia punya debuff Ya tapi tetep aja Bisa diambil sih Maksudnya debuff nya kan Tidak menghindari damage Yes Itu yang paling terpenting Debuff nya itu Menghindari negative buff Atau mungkin Seperti efek CC Yang terlalu banyak Seperti stun Atau bahkan slow effect Tapi untuk saat ini Lihat wind blow Wind storm Kala JPL tumbang Begitu saja dengan instan nya Ciku juga mendapatkan Satu purple buff Secara gratis Di sisi line short Memantau pergerakan Dari remanescence Untuk didapatkan Dengan iron hook Sepertinya Apakah akan langsung Ada follow up damage Di bagian top lane juga Sendirian Ademir Mencoba untuk mengejar Kala Ciku Tapi Ciku gak punya lagi Yang namanya Satu pergerakan Pas off late Dan langsung ada crossbow of tank Tapi ternyata tidak Bisa ditumbangkan Sama sekali Dan Ademir Akan termakan Dengan Ciku Yang bermain Petak 4 Iya itu bagus banget sih Menggunakan vision nya ya Dari bush nya itu Dia masuk Udah crossbow of tank nya Udah gak bisa lagi Dia ditarget Ke arah Ciku Tapi sekarang Kita bakal langsung liat Item build Di menit 8 Karena win of nature Yang dipilih oleh Ademir Karena dia tau Dia penting banget nih Untuk WON Karena match up Matrix Ada link juga Iya link sih Lebih tepatnya ya Untuk defensive item Ke arah link nya Tapi ini Entah kenapa ya Cuman perasaan gue Atau mau bener Ademir gak nyaman Main 1-1 Oh wow Oke Menarik sekali Sebuah asumsi ya Yang mungkin bisa kita tarik balik Karena Dengan skor Yang cukup Bisa dibilang Ini agak sedikit One sided untuk Momo Dengan banyaknya poin Yang bisa didapatkan Tapi ternyata flick Defensive Itulah dia Momo Dengan gerakan Yang benar-benar terbaca Dari seorang JPL Apalagi Dengan JPL yang baru saja Menggunakan flickernya juga Iya betul sekali Dan Kamir Bakal dalam ancaman Seperti tempest of the jump in Dan itulah dia Yang tidak bisa dihindari Tusukan Dari deviant sword Dan bakalan Ada lagi dari 4 Mace Dia ada depan sana Mungkin ingin mengorbankan nyawanya Tapi ditelan begitu saja Dan imun 4 Mace Dan masih mampu Untuk bertahan Langsung ada barrier Juga menutupi jalan dari reminiscence Gak bakal bisa dikasih pulang Bahkan dipaksa juga Untuk mendapatkan Objektif turret Di bagian mid lane 4 Mace Yang tadi bermain dengan Sangat amat baik Tapi sampai saat ini Lihat reminiscence-nya Benar-benar Dipaksa Untuk ditumbangkan Dengan cepat Sampai-sampai Tidak dapat buff Iya buff-nya diambil Bahkan Cecilien It's okay sih sebenarnya Dari Cecilien juga Tapi kalau baru menit segini Cecil impact-nya Udah terasa Tapi masih dikit ya Harusnya Betul impact Iya dan Kalau kita lihat Dari lord-nya juga Udah mulai terbuka Contest mungkin terjadi Sepertinya Moon Oh Moon Masih dikejar Tapi untuk saat ini Masih ada Cyclone Eye Mencoba untuk bertahan Dan lord-nya akan diamankan Dengan Ciku Sebagai retribution on point Dan Momo Bakal dikejar begitu saja Soul mendapatkan satu Gak cuma itu Tapi kayaknya Bakal ada sebuah minion yang didorong Oleh 4Mace di arah bottom lane 4Mace melakukan Untuk teman-temannya Ditukarkan satu nyawa Dengan satu ancaman Ini bukan 4Mace namanya 4Mate 4Mate Tapi disini Moon juga Gak bisa kemana-mana Bakal langsung Kena dari perfect match-nya Ironhawk-nya pun Bakal langsung dikenakan Dari seorang sword Kepada JPL Tapi 4Mace Sudah menunggu di dalam boost-nya Menunggu untuk Adamir harusnya disini Halo Follow-up dari Jiku Tidak ada Engage yang baik mungkin Dari tim Malaysia Dan mereka terpaksa Untuk mundur lagi Wah asli 4Mace ini Asli ya dari tadi ya Dia di bagian top lane Itu nge-trigger Atau nge-bait Dari Jiku Dan barusan Itu kalau Jiku nya Bener-bener Mau jump in Dia pun ditembas off blade Tapi kayaknya Dia gak mau ngambil resiko Karena tadi ada mark Dari weakness point Yang dimiliki sama Adamir Dia tetap respect Sama damage dari Wanwan Walaupun lihat Satu tusukannya Iya sakit banget Gila Dengan bersaker Fury Dan JPL udah mulai ketahuan Langsung ada fatal lingkar depan Dan Sorn sendirian Walaupun harus tumbang Tapi sepertinya itu Sorn skill Yang lumayan banyak Dikeluarkan oleh teman-teman Dari Singapura Dan lordnya juga masih lord pertama Banyak banget sekarang yang bilang Kalau lord pertama itu Hanya bisa dapetin inner Lord give away Iya atau nge-trigger Ini ya skill dari turret Yang best turret Pasifnya Tapi dia bawahnya Singapura Mereka terpaksa Untuk mungkin Dispon ya disini Dari tadi ya Saila Selalu punya rumput Yang sangat bagus Dan Saila Dalam ancaman Walshat digunakan Tapi masih ada winter Terancis Tepes off blade Gak bisa kemana-mana Saila bakal tumbang Dengan killing spirit sebagai bonusnya Ciku bakal tertelan Dan terus welcome to my channel Tapi itulah dia Shutdown dari Adamir Dan mendapatkan satu Lagi mungkin Four Mace yang bakal kejar Tapi gak Langsung mundur Dari Adamir Dia tau Dia tidak akan bisa menumbangkan Sosok batu beton disana Karena udah bener-bener kuat Dari Four Mace Ditambah dengan Weapon Master Iya 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 Semakin enak lagi Dengan item-itemnya Dan ini Terlalu greedy sih Tadi bisa dibilang Ya Karena terlambat Untuk watchars Ya mungkin tadi masih delay Kayaknya sedikit Dan Kalau kita lihat juga Dari linknya Sampai harus ngetrigger Ngetrigger Tepes off blade Dan itu temen-temen Singapura disitu semua Iya iya Di satu titik dimana Otomatis Kalau seandainya Terkena efek Area off effect Dari ini ya Dari Moon Itu bakal jadi malapetaka loh Dan untungnya Momo gak mainin Bennett Kalau ada Bennett Rage Itu Bener-bener Granat yang dilontarkan Areanya kan bener-bener Lingkaran Besar banget Besar banget Itu 360 no hope Apalagi Lihat itemnya disini Wish in this battle Waduh Ada tambahan true damage lagi Ini bener-bener Tank killer gak sih Ya tank killer One shot juga One shot ya jelas Ini ini Dari Burseeker udah keliatan Contoh ya Contoh ya Ada Amir Soul Seilah Satu kali kalau Deviant Swordnya critical Itu bakal mengerikan banget loh Hmm Seper empat ilang sih Kalau 1-1 ya Karena dia tadi Mau bikin apa dia Oh oh Tapi Soul bakal langsung Kena dari iron hooknya Bahkan udah ada clicker Dari seorang Sword Dan ini merupakan setup Yang sangat baik Untuk Enhanced Lord Yang sudah spawn di arah bawah Malaysia Mereka langsung coba Micromanage Wave-nya yang di arah atasnya Four Maes tertangkap Di dalam situasi yang Sangat-sangat menyeramkan Tapi Adamir Tidak bisa mendapatkan Weakness point di arah belakangnya Tapi ini Shorn Click push Shorn dapetin satu JPL Kayaknya gak mau lebih Karena tidak ada Blodian lagi Artinya Untuk Kalinu 1v1 situation Adamir dalam ancaman Tapi ternyata Ciku yang lebih respect Terhadap Satu base turret Di bagian Batau plane sana Tapi untuk saat ini Lihat Four Maes-nya Menahan semua dealing damage Dan masih bisa mundur Masih menahan dari perfect match-nya Hanya mencari informasi Dan disisilin Ciku Langsung hadir Dengan five men ready Dari river Team Malaysia Wow Jadi permainannya gimana nih Kalau misalnya kita lihat Menit ke-13 Siapa sih yang memiliki Keunggulannya Kalau di team fight Pure Malaysia masih ada keunggulan sih Kalau pick off ya Kalau misalkan Ironhook-nya Connect Itu bisa banget Untuk dapetin satu secara instant Karena fall off damage-nya Ini udah kuat Momo Dan Moon Sementara backline-nya Ini bisa banget untuk diambil Sama Four Maes dan Ciku Tapi hati-hati Bisa aja Satu Ironhook ini Bakal menjadi bait nantinya Gimana JPLnya langsung masuk Dengan Fatal Link nantinya Itu-itu Kombo yang mengerikan sih Itu ngeri sih Fatal Link Bad Impact Wah gila Terus one-one terbang Apalagi kalau misalkan Iya One-one terbang Lihat game power juga ya kan Namun jangan lupakan Four Maes Yang selalu mendapatkan Momentum yang tepat Langsung ada pergerakan Benet Rage juga di depan sana Spray down Dan ini Beers Passion Ditelan dengan Satu dan Thanos Welcome Tapi ternyata Tidak connect dari startnya Dan di arah belakang Four Maes mencoba untuk Memporok-porok Renakan formasinya Membagi dua dari segi Infantnya Soul juga terjebak Di ruang nostalgia Bahkan Ciku tidak tumbang Sama sekali Dan Four Maes Dia masih survive Dia masih mampu untuk Mundur ke arah belakang Dan tidak ada korban jiwa Serta satu Ironhook yang cukup mahal Adamir untungnya Masih punya Needles of Flowers Oke disini Adamir Coba untuk menambahkan Weakness Point Yang lagi-lagi Windstormnya Sayang sekali Tidak kena dari seorang Moon Udah ada conceal play Yang dilakukan Zorn Coba untuk menambahkan Satu suku Suppression Mungkin bersama juga Dengan Ironhook Tapi Adamir Dengan positioning spacing Yang sangat baik Waduh Linknya muncul di atas Oke Ini bakal jadi sebuah Lord kayaknya Tapi wacat Four Maes Four Maes Disini benar-benar Menyelamatkan Empat teman-temannya Dan bahkan Dalam ancaman dari Momonya Tapi apakah masih Mampu untuk bertahan Dan malah mengembalikan Kanan tapi disisa Lanciku Bakal melakukan split push Dan memotong pergerakan Dari Wave Minion Yang tersedia Ada bottom lane Maze tumbang Tapi itu bukan Berarti banyak Karena lihat Ciku Langsung mengincar Kana depan Dan Sayla Ketriger untuk Satu winter trancen Ditambah dengan Ciku Yang masih ingin lebih Dan bakal ada Fataling Tapi Ciku Sepertinya bakal Ditumbangkan Di depan sana Tiga harus down Dari Malaysia Iya Tiga down untuk Lordnya ya Bisa dibilang disini Dimana Tadi itu endable gak sih Dengan Minionnya Kan ada beberapa mini lagi ya Masih jauh Gak sempet sih Gak sempet Karena Wave Minionnya Pas banget Di detik yang ke-11 Iya Cuman ini Kalau yang menarik Ciku Full damage Tidak ada Satu item Defensif pun Bener-bener Dia ngandelin damage Dia untuk menjadi Senjata utamanya Pastinya Dan kalau kita lihat Dari 1-1nya juga ya Dari 1-1nya Adamir Dia Menggunakan Satu Wind of Nature Dan sebenarnya Jujur ini Kurang banget sih Untuk lawan Link Atau ya Kalau misalkan Memang dia gak mau Nambah itemnya lagi Dia harus bagus Dari positioningnya Atau deket Sama satu player Yang bisa nge-backup dia Ini jadi jawaban juga sih Karena ketika diincar Sama Link Itu udah Gak bisa kabur Sama sekali 1-1nya Oke Mereka lihat disini Namun Sudah set up Dengan sangat baik JPL Coba membuka mapnya Iron hooknya Ini capek loh Ini dari tadi Itu hooknya Selalu on point banget ya Bersama juga dengan Supressionnya itu Kenapa lu On point banget ya Selalu on pointnya Ke arah JPL Yang dia merupakan Satu-satunya initiator Berapa kali juga Ke Adamir Hocknya masih ada Ability 2 Masih ada Purify-nya Masalahnya Yang aku takutkan Bukan cuma itu Ketika Needles of Flowernya Ketrigger Tiba-tiba ada Windblow Artinya kan Ada yang namanya Escape mechanism lagi Dan itu udah Bakal jadi skakmat Dan itu jadi informasi Penting juga sih Kalo misalkan tiba-tiba Ada gerok yang gak jauh Gitu kan Bisa banget untuk Di flickerin langsung Dan Ciku Memainkan Playstyle lama Link Split push Ini dia yang aku Suka juga dari permainan Link karena Mobilitasnya sangat amat cepat Tapi Formace Langsung memberikan informasi Yang cukup berharga Bahwa dirinya Ada di area jungle Bottom lane Apa yang bakal dia lakukan Clear wave minion Proxy di bagian tengah Apakah ini Akan menjadi sebuah Akal-akalan bait Atau nantinya Akan menjadi Sebuah jalan pembuka Bagi Ciku Yang akan Diberikan Waktu sedemikian lama Untuk bermain Di bagian top lane Tempas of Blade Di jump in JPL Langsung mencoba Untuk mengejar Dekat flickernya Dapetin 2 Dan tidak adekan Ada lagi yang namanya Tempas of Blade Unstoppable didapatkan Oleh seorang Reminix Dan bahkan Sean Sendirian Ketampar dengan Bad Impact Dan bahkan Masih ada Bad Fish Artinya slow effect Akan di connect di depan sana Immortal pecah Tapi wave minion Di bagian mid lane Akan didorong Begitu saja Sean Tumbang 2 untuk kosong Bahkan ada Amir Apakah dia masih Mau lebih sepertinya Enggak Karena di depan sana Sudah ada Momo Dan juga Moon Yang mau to the Moon Tapi 4 Maze juga Untuk saat ini Kayaknya hanya Membayang-bayangi Agar memberikan Efek ketakutan tersendiri Kepada Reminixen Yang memegang Retribution Iya bener banget sih Ini kalau kita lihat tadi Mungkin Ciku itu Overcommit sih Di dalam purple buff musuh Dimana kita harus tahu Lihat death timernya Dan lihat cooldown Tadi respawn timer Dari Lord Yang kali ini Udah evolved Di arah bawahnya Singapura Berhasil Untuk mendapatkan Pressionnya disini Tanpa adanya jungler Yang bisa steal Dari tim Malaysia Ciku sudah respawn Tapi dia Memilih untuk maju Karena purple buffnya saja Yang masih Bahkan di steal Oleh silah Dengan Mungkin ya Damage dari Lightning Truncheon Yang dia tahan Artinya dia akan memiliki Satu tambahan Spike damage Dan itulah dia jawabannya Dengan seribu Magical damage Langsung mengamankan Satu buah Purple buff Yang sangat penting Bagi Ciku Oke Tidak ada purple buff Untuk Link Ini penting banget Dan kalau kita lihat Dia udah mulai invasi Ke purple buff Yang dibilangkan Sama Singapura Adam Hook Jump in Ke depan Fatal Link Coba untuk di cancellation Tapi ada Tendronus Welcome Mencoba untuk mengisi darahnya Dan bahkan Shortnya Tumbang immortal Pecet Tapi bukan masalah besar Karena untuk saat ini Lihat ada mirnya Di arah depan Mencoba untuk Mendapatkan Seseorang Moon Mungkin akan jadi target pertama Tapi weakness pointnya terbuka Vormace Apakah bakal diterbangin Sepertinya masih ditahan Begitu aja Dan lebih memilih untuk objektif Ke arah bagian Base to rate-nya Langsung dihajar Dari seorang Momo Momo dalam ancaman Dan langsung tumbang Adamir mendapatkan point killnya Terbuka dari base-nya Dan Vormace juga Mungkin akan jadi korban selanjutnya 1-0 Untuk Timnas Singapura Match point Untuk Singapura Di sini Di mana mereka berhasil Untuk main dengan Terima kasih telah menonton